Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlamu salam wa marhabanikum Fikunati Fudhiliyatul Ghatila Arabi Jumpa lagi dengan saling kapal bahasa Arab Tempatnya belajar bahasa Arab Mudah, asik dan menyenangkan Pada video kali ini kita akan kembali Melanjutkan belajar bahasa Arab dari 0 Di pertemuan yang ke-21 Nah di pertemuan yang sebelumnya Kita telah membahas Tentang I-Arab Jamak Aksir Nah di video kali ini kita akan Praktekkan I-Arab Pada isim Asma'ul Khamsah Ada isim yang 5 Kita langsung masuk saja pada pembahasannya Di dalam isim itu Seperti yang kita ketahui bahwasannya Ada yang Mabni Ada yang Mu'rab Yang berubah barisnya Nah yang Mu'rab ini ada 3 Yang pertama Marfu Marfu itu dengan tempat contoh disini Kitabun Marodun Bunyi-Uni ini namanya Marfu Kemudian Mansubun Atau Baris Fathah Contoh disini Kitaban Atau Marodun Ini bunyian Ini namanya Mansub Kemudian Majurur Majurur Asrah Kitabun Marodun Nah sekarang bagaimana dengan Asma'ul Khamsah ketika Dia di Arab dengan Merfu Mansub Dan Majurur Kita akan Praktekkan Perhatikan Asma'ul Khamsah Isim yang 5 ketika Dia di Merfu Kita berikan contoh disini Misluh Ja'a Abu Ka Telah datang Ayahku Ja'a Kata kerja Abu Ka Isimnya Sebagai fail Kita akan I Arab Untuk Kalimat ini Satu persatu Kita masuk kepada Kata yang pertama Ja'a Ja'a ini adalah Kata kerja Kata kerja Lampu Telah Nah setelah kita Mengetahui Kata kerja Lampu Maka kemudian Kita bisa I Arab Fi'ilun Madi Ja'a ini Fi'ilun Madi Mabuniyun Fi'ilmadi Selalu Mabuniyun Mabuniyun Alifatih Dia Barisnya Mabuniyun Mabuniyun Dengan apa Dengan Fathai Ini Fathai Kita katakan Mabuniyun Alifatih Kemudian Berikutnya Abuka Ya Abuka Ini sebagai apa Dia Kalau ada fi'il Berarti ada Fa'il Ya Fa'il Ja'a Abuka Nah Setelah kita Mengetahui Fa'il Kemudian Kita Ya Arab Kita jelaskan Kedudukannya Fa'ilun Ya Jadi Abuka ini Fa'ilun Marfu'un Jadi Dia Fa'il itu Selalu Marfu'un Walamatrafihi Al-Wawu Al-Maturfahnya Ini adalah Huruf Wawu Yang mana Yang ini ya Al-Wawu Dia itu Pengganti Domba Ya Pengganti Domba Karena Dia isim Asma'ul Khamsa Ya Asma'ul Khamsa Ketika dia Marfu' Marfu'nya Dengan Wa'u Wa'u Mudawfun Dan dia Dia juga Sebagai Mudaw Ya Dia juga Di Mudaw 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 Kemudian Abuka Kanya ini Kita Irop Juga Kanya Kanya ini Adalah Domir Mudasil Domir Mudasil Selalu Mau Beli Kita tinggal Lihat Barisnya Dengan Apa Mabunin Jadi Kenapa Maka Kita Mengatakan Wal Kahfu Wal Kahfu Damir Mutasilun Mabuniyun Alal Fathih Ya Jadi Kahf ini Alat Damir Mutasil Mabuniyun Al Fathih Mana Fathahnya Ini Mabuniyun Al Fathih Fimahal Mabuniyun 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 Dan Dia Kedudukannya Dijar Sebagai Mabuniyun Abu Mabuniyun Fahil Dan Dia juga Mabuniyun Kemudian Kah ini Domir Mutasil Dan Mabuniyun Disandarkan Kepada Kah ini Ayah Disandarkan Kepada Kah Ayah Mu Ayah Mudof Kah Mudofun Ilay Bisa dipahami Jadi Ja Abuka Ja Fi Ilmati Mabuniyun Al Fathih Kemudian Fathah Abuka Fahil Fahil Marfu Jadi Kalau Asma Al Khamsa Ketika Dia Marfu Ketika Dia Marfu Marfoknya Itu Dengan Al Waw Ya Ketika Dia Marfu Marfoknya Dengan Al Waw Karena Asma Allah Hamzah Baik Kita Masuk Pada Keadaan Yang Kedua Ya Keadaan Yang Kedua Asma Allah Hamzah Kedua 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 Keadaan Mansu Kita Berikan Contoh Disini Mislu Dasortu Abaka Saya Mendolong Ayahmu Kita Irop Satu Per Satu Dasortu Ya Ini Fi'il Madi Maka Kita Katakan Dasortu Fi'il Madi Mabaniyun Alas Sukun Mabaniyun Alas Sukun Kemudian Tu' Kita Irop Tu' Ini Demir Mutasil Kata Ganti Yang Bersambung Dia Mabaniyun Kemudian Kita Lihat Mabaniyun Dekat Apa Mabaniyun Alas Dombi Mana Dombanya Yang Ini Baik Femahalli Rofin Fa'il Dia Kedudukannya Di Rofa Sebagai Fa'il Kemudian Berikutnya Abaka Perhatikan di sini Abaka ini Sebagai Maf'ulun Bihi Abaka Maf'ulun Bihi Mansubun Maf'ulun Bihi Selalu Mansub Kemudian Kita Lihat Mansubnya Dengan Apa Dan Alamat Nasabnya Ini Al-alif Alif Yang Ini Mengganti Daripada Fatah Karena Ini Isim Asma'ul Khomsah Jadi Asma'ul Khomsah Itu Kalau Dia Mansub Mansub Itu Dengan Alif Sebagai Mengganti Daripada Fatah Karena Ini Isim Asma'ul Khomsah Wahu Mudaf Dan Dia Kedudukannya Mudaf Disandarkan Wal Kafu Sementara Kaf yang Di depan Ini Domir Mutasilun Kaf yang Di depan Ini Adalah Domir Mutasil Dia Mabni Kita Katakan Mabniyun Kita Lihat Mabniyun Dengan Apa Dengan Fatah Mabniyun Alal Fathih Fimahal Lijar Mudaf Ilay Dan Dia Kedudukannya Dijar Sebagai Mudaf Ilay Bisa Dipahami Ya Baik Kita Lanjut Pada Keadaan Yang Terakhir Masma'ul Khomsah Keadaannya Majroof Atau Kasrah Kita Berikan Contoh Disini Mislu Marortu Biadika Saya Lewat Bersama Ayahmu Kita Irop Satu Persatu Maruftu Fi'il Wafail Disini Kita Irop Satu Persatu Maruftu Fi'il Madi Mabniyun Mabniyun Dengan Apa Dengan Asukun Ini Asukun Wata Wata'u Dan Ta'u Adalah Domirun Mutasilun Dia Mabniyun Mabniyun Dengan Apa Dengan Adom Mabniyun Ala Dom Ini Fi'il Mahal Rufin Fa'il Dan Dia Dikendukkannya Di Rafa Sebagai Fa'il Kemudian Bi Bi Ini Lahu Fijar Kita Irop Bi Harfun Jar Mabniyun Harfun Jarin Mabniyun Alas Asri Dia Mabniyun Dengan Kasra Ini Lama Hal Laha Binali Arab Kita Ada Kedukannya Dalam Irop Kemudian Abika Abika Ini Adalah Ismul Majur Kalau Harfun Jarin Pasti Ada Ismul Majur Nah Disini Perhatikan Ismul Majur Bi Wa'alamatujar Rih Al-Yau Jadi Abika Ini Ismul Majur Karena Ada Bi Dan Al-Amanjari Itu Al-Yau Niyabatan Adil Fath Mengganti Fath Dia Adahu Asma'ul Khumsah Karena Dia Asma'ul Khumsah Wah Mudaf Dia juga Dimudaf Disendarkan Jadi Asma'ul Khumsah Ketika Dia Majur Majur Dengan Al-Yau Niyabatan Adil Kasrat Ini Ini Salah Ini Harusnya Kasrah Bukan Fath Niyabatan Adil Kasrati Salah Pengetikan Disini Al-Yau Asma'ul Khumsah Wah Mudaf Dan Dia Kedukannya Di Mudaf Kemudian Terakhir Bi Abika Kayak Kafi Itu Domi Rubut Tashil Mabani Yud Al-Fatih Mabani Dengan Fath Hayat Fimah Hal Lijur Mudafun Ila'ih Dan Dia Kedudukannya Di Jur Sebagai Mudafun Ila'ih Ya Disanarkan Kepadanya Tapi Ini Yorop Untuk Asma'ul Khumsah Ya Bagi Teman-teman Yang belum Paham Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Demikian Sebagai Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh